Halo semuanya warga Minecraft yang budiman Bertemu lagi dengan ku Dunbograft Dan di video kali ini, aku akan mencoba bertahan hidup 100 hari di Minecraft Hardcore Last Cave Only Dimana di biome ini terdapat tumbuh-tumbuhan yang aneh dan juga dipenuhi oleh clay dan juga moss block Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa kalian kukul tombol subscribe-nya Nyalakan loncengnya dan jangan lupa bakar tombol like-nya Kalau sudah, silahkan duduk santai dan makan cemilan kalian dan tonton video ini sampai habis Oke lah, langsung aja kita mulai petualan kita 100 hari di Minecraft Hardcore Last Cave Only Let's go! Hari pertama, seperti biasa aku lakukan seperti hardcore-hardcore sebelumnya Yaitu, ngerumpi barang ibu-ibu sebelah rumah Hahaha, salah guys, salah guys Pertama yang aku lakukan adalah untuk mencari janda muda yang masih cute Aduh, 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 masih salah guys ternyata guys Ya sudah lah, kita mulai berpetualang aja ya Untuk mencari pohon guys, ya pohon Bukan janda muda yang masih cute ya Oke, kita mencari pohon terlebih dahulu Tidak berapa jauh, aku melangkah akhirnya Di depan sana terlihat sebuah pohon yang berada di bawah air Sampainya di sana, aku langsung mengambil kayu tersebut Inilah sebuah permulaan yang bagus Selanjutnya membuat crafting table, lalu membuat pickaxe Lalu aku mengambil beberapa batu di sini Dan membuat stone pickaxe Lalu aku ambil biji-biji hitam ini yang mirip ee kambing Selanjutnya aku menemukan sebuah gua Dan aku masuk untuk memeriksanya Dan ternyata gua ini sangat sempit Namun tidak masalah, aku langsung masuk saja Dan sudah ada skeleton yang menungguku di sana Aku dengan hati-hati memukulnya Dan aku juga cukup heran dia tidak menembakiku Ya sudah, aku sikat saja sampai dia mati Hai, aku tidak menemukan apa-apa di gua tersebut Jadi aku pergi lagi dan mencari gua yang lainnya Dan aku menemukan sebuah gua lagi yang cukup dalam dan suram Sesuram masa depanmu Di dalam sini aku menemukan coal, iron, dan juga lapis lazui Dan aku melanjutkan untuk menambang ke bawah Selanjutnya aku menambang secara lurus untuk mencari diamond Dan akhirnya aku menemukan diamond pertamaku Wuhu, mantap Dan langsung saja aku ambil semua diamondnya Wuhu, mantap dapetnya banyak cuy Dan langsung saja aku langsung membuat pickaxe dari diamond Supaya aku lebih cepat untuk menambangnya Dan setelah beberapa saat akhirnya aku menemukan diamond lagi Dan langsung saja aku ambil diamondnya tanpa basa-basi lagi Wuhu, mantap, banyak sekali dapetnya Nice, nice Aku melanjutkan menambang lurus lagi dan menemukan gold ore Untuk memperkuat seranganku aku membuat pedang dari diamond Aku mendengar suara spider dari dalam sini dan aku pun mencarinya Dan benar saja dugaanku ternyata disini terdapat spider spawner Wuhu, mancap, sini kau semuanya, sini, 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 sini Wuhu, banyak sekali spidernya cuy Aku terjebak, aku terjebak Wuhu, sakit, sakit, sakit Dengan darahku yang sisa satu bar ini Aku langsung memusukkan untuk melihat petinya Mantap, aku mendapatkan makanan coy Langsung kita makan karena darahku tinggal sekaratu Wuhu Dan aku cukup beruntung disini aku mendapatkan golden apple Dan di peti kedua aku mendapatkan ember Mantap Selanjutnya aku membuat armor dari diamond Dikarankan aku tadi hampir mati Aku harus memperkuat pertahananku Aku melanjutkan perjalananku di dalam gua ini Lalu aku menemukan sebuah zombie spawner Dan terlebih dahulu Aku sikat-sikat dulu para zombie-zombie yang mengejarku Selanjutnya aku memeriksa isi petinya Namun isinya tidak terlalu bagus Di dalam perjalananku ini Aku mengumpulkan beberapa ore yang sangat berguna Untuk menunjang masa depanku Lalu aku menemukan sebuah mind safe disini Wih, mantap Inilah hari keberuntunganku Nice, nice Saat aku masuk ke dalam mind safe ini Ada dua zombie pujungan yang datang untuk memelukku Namun aku berhasil mengalahkannya Dan aku juga dihadang oleh monster jahat 6 ini Gak tau kenapa aku kesel banget sama creeper ini guys Mukanya memelas kayak minta pertolongan Tapi begitu didekatin Langsung bikin kita mendinggoi Oke lanjut lagi Aku menemukan sebuah peti disini Dan isinya golden apple lagi Mancap Aku sangat senang di dalam sini Dikarenakan banyak sekali ironnya Dan lagi asik ambil iron Tiba-tiba si jahat 6 ini datang lagi Wah jahat 6nya dirimu Disini kau jahat 6 Mati kau jahat 6 Kulanjutkan perjalananku Dan aku sangat beruntung Aku menemukan diamond lagi coy Dikarenakan iron oreku sudah terlalu banyak Aku langsung membakarnya disini saja Selanjutnya aku membuat celana dari diamond Agar anuku terlindungi dan tidak loyo saat diserang Stop it Get some help Dan sepertinya ini memang mate keberuntunganku Aku menemukan diamond lagi disini Woohoo Langsung saja aku ambil Dan ternyata isinya banyak sekali coy Dan memang rejiknya enak soleh Aku menemukan diamond lagi disini Wow Mindsuffnya sungguh sangat mantap coy Langsung saja aku ambil Mantap mantap Yaelah cuma 3 coy Dan ada lagi Ya gak apa-apalah Bersyukur bersyukur Selanjutnya aku membuat helm dan sepatu dari diamond Dan sisa diamondnya aku buat menjadi kampak Dan mengambil kayu-kayu disini Agar aku tidak capek lagi mencari-cari pohon Dan karena sudah terlalu lama di dalam mind safe Akhirnya aku memutuskan untuk pergi keluar Dan akhirnya aku bisa melihat matahari lagi Dan memakan kerupuk zombie yang lezat dan bergizi ini dengan tenang Selanjutnya aku meneruskan lagi perjalananku Dan melihat ada gunung di depan sana Karena seperti Feng Shui-nya bagus di gunung tersebut Aku pun memutuskan untuk membuat markas di sana Sesampainya di puncak gunung Aku langsung membuat cobblestone generator Dan dengan sentuhan terakhir Voila Cobblestone generatornya sudah jadi Dan selanjutnya aku langsung mengambil cobblestone-nya Dan nantinya cobblestone yang kukumpulkan ini Kubuat menjadi mob XP farm Selanjutnya dengan menggunakan bond mill Aku pergi untuk mengumpulkan kayu Oke semua bahan sudah terkumpul Saatnya kita membuat mob XP farm-nya Let's go Terima kasih telah menonton! Mob XP farm-nya sudah jadi saatnya kita mencobanya Dan hasilnya banyak sekali Mantap sekali ini Aku bisa mendapatkan tulang yang banyak Dan juga wortel ataupun kental Let's go let's go Ayo turunkan Dan setelah leveling beberapa saat Aku mendapatkan zombie villager Lalu ku jebak zombie villager-nya di kapal Eh salah lagi Malah satunya Si Alec malah jadi nyangkut juga Oke Tidak apa-apa Mumpung mereka masih jadi zombie-zombie Tapi kan ku bunuh sekarang juga Mengganggu pemandangan Dan beberapa kali percobaan kemudian Akhirnya aku mendapatkan zombie villager lagi Oke sudah lengkap Oke objektifku selanjutnya Aku akan menyembuhkan mereka berdua Di pegunungan aku menemukan binatang yang imut dan lucu Aku ambil saja Lalu aku taruh di kandangnya Yang sudah aku buat Selanjutnya aku pergi turun gunung Untuk mengumpulkan tanah Tanah yang tadi ku kumpulkan Ku buat lahan di atas gunung Lalu aku membuat penerangan Agar para zombie tidak ada yang mendekat Lalu aku menanaminya dengan wortel Yang ku dapatkan dari mob XP farm Lalu ku tumbuhkan dengan cepat Menggunakan bone meal Lalu wortel tersebut Ku jadikan golden carrot Untuk menemani petualanganku Menuju nether Kesokan harinya Aku melakukan petualangan Untuk mencari lava pool Dan akan ku jadikan obsidian Dan aku menemukan sebuah gua Lalu aku memasukinya Dan aku beruntung Dikarenakan gua ini Terdapat lava pool Yang sangat luas Wow mantap Langsung saja ku siram dengan air Lalu aku tinggal mengambilnya Sesampainya di rumah Aku langsung membuat portal Untuk menuju nether Dan saatnya kita masuk Sesampainya di nether Aku langsung mengambil Gold ingot Yang tersedia disini Dan mengambil nether Kuat sekalian menaikkan levelku Aku menemukan sebuah jamur disini Dan aku ambil Untuk pengobatan para villager Dan tiba-tiba manusia jelman Babi pun datang menyerangku Wuhh Berdih boy Setelah perjalanan panjang Dan cukup melelahkan Akhirnya aku menemukan Fortress juga Dan aku pun langsung Masuk ke dalam fortress tersebut Untuk mencari blaze Sangat sepi sekali Di dalam fortress ini Tidak ada mob satu pun Yang berada di dalam sini Dan akhirnya aku menemukan Bless spawner juga Dan aku pun langsung Bertarung dengan Bless-bless yang keluar Dari bless spawner tersebut Setelah pergelutan yang cukup panjang Akhirnya aku mendapatkan 23 bless rod Mancap Kulanjutkan lagi perjalananku Dan akhirnya aku menemukan Wither Skletten disini Setelah berburu Dan membunuh banyak Wither Skletten Akhirnya aku mendapatkan Empat buah Wither Skletten Skull Selanjutnya Dikarenakan aku sudah memiliki Empat Wither Skletten Skull Aku memutuskan Untuk melawan Wither Dan mencari tempat Tertinggi Untuk menemukan Bedrock Dan saatnya Kita membangkitkan Wither Dan membunuhnya Pertama-tama Kita parah hidup Dari jauh Agar aman Ketiga darinya tinggal setengah Aku langsung mendekatinya Dan memukulnya Sampai mampus Dan akhirnya Dia mati juga Dan aku ambil Nether Star Setelah mendapatkan Nether Star Aku memutuskan Untuk pulang Dan sesampainya Di rumah Aku memutuskan Untuk tidur Hari ke-26 Aku mulai hariku Dengan menuju Mob XP Farm Karena disini Aku akan mengincar Witch Untuk mendapatkan Sugar Dikarenakan Aku tidak memiliki Sugar Cane disini Oke Aku akan menunggu disini Sampai Witchnya jatuh Di bawah Dan akhirnya Ada witch yang Jatuh kesini Lumayan Ada dua witch Nyangkut cuy Oke Kita bunuh Saja terlebih dahulu Dan beruntung Aku mendapatkan Tiga sugar Yes Lengkaplah Sudah Bahan-bahannya Untuk Membuat ramuan Menyembuhkan Villager Selanjutnya Aku langsung Membuat ramuannya Sambil menunggu Ramuannya Jadi Saatnya Kita leveling Lagi Lumayan Menaikin Level Sambil Menungguin Ramuannya Jadi Akhirnya Ramuannya pun Jadi Langsung saja Aku ambil Selanjutnya Aku lempari Villagernya Dengan obat Yang sudah Aku buat Lalu Kuberikan Golden Apple Dan lalu Mereka berjoget Dan sekarang Saatnya Kita leveling Lagi Sampai Mereka Berubah Menjadi Villager Cukup lama Aku berada Disini Dan akhirnya Aku mendapatkan Notifikasi Juga Nice Sudah Sembuh Tinggal Menunggu Satu Lagi Selanjutnya Aku mulai Menambahkan Tanah Disini Supaya Aku bisa Membuat Lahan Pertanian Untuk Membuat Villager Breeder Oke Tempat Tempatnya Sudah Rapi Saatnya Kita Membuat Villager Breedernya Let's Kui Notifikasi little เรา ああ Applicat Salah vi Villager Breeders sudah jadi dan aku melihat Rudy dan Jono saling bermesraan. Bagi kalian yang masih di bawah umur, jangan menonton adegan ini. Dikarenakan nanti jadi enak dan lalu dipraktekan. Please jangan dipraktekan, please banget. Tapi kalau memang sudah kejadian, sebaiknya kalian pergi ke Jerman dan temani Bunda Ragil di sana. Setelah anak Rudy dan Jono lahir, aku langsung membuat lubang ke bawah. By the way, disini siapa yang namanya Rudy sama Jono? Tulis di kolom komentar dan aku akan mengucapkan selamat kepada kalian karena sudah melahirkan anak. Yaudah kita lanjutin lagi, langsung aja aku membuat jalan menuju keluar. Dan kurapikan tempat ini karena aku akan membuat Villager Trading Hall. Setelah ini semua beres dan bahan pun sudah terkumpul, saatnya kita membangun Villager Trading Hall-nya. Let's go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan villager trading hall sederhananya sudah jadi Bagaimana menurut kalian hasilnya? Walaupun belum selesai sepenuhnya Selanjutnya di bagian dalam aku membuat sekat-sekat Untuk menaruh villager-villagernya disini untuk berjualan Setelah jadi, kumasukkan villagernya menggunakan minecart Selanjutnya aku berikan pekerjaan stone mason Dikarenakan disini banyak sekali clay jadi aku bisa menjualnya Selanjutnya setelah mengumpulkan clay yang aku tidak rekam Karena terlalu lama, akhirnya aku melakukan trading dengan para villager Selanjutnya aku menaikkan level villager ship heard Karena aku membutuhkan wool disini untuk nantinya Kugunakan untuk mencari ancient debris Aku juga menambahkan villager two smith Armorer Dan juga weapon smith Untuk mendapatkan emerald yang sangat banyak Aku menggunakan clay disini Dikarenakan di lush cave ini sumber clay sangat banyak Dan akhirnya villager armorku mencapai level master Dan sekarang armorku sudah bisa menjadi bagus dan memiliki enchant Mancap 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 Selanjutnya aku kembali ke ladangku untuk memanennya Dan sudah bisa dipanen semuanya Dan tidak lupa menanamnya kembali dan menumbukannya dengan cepat menggunakan bone meal Lalu melanjutkan lagi melakukan trading dengan para villager masuk Dan pergi lagi untuk mengumpulkan clay yang sangat banyak Untuk ditukarkan kembali dengan villager mason Inilah yang kulakukan terus menerus Dari hari ke 30 sampai ke 50 Sambil memperkerjakan para villager yang masih menganggur Intinya selama hari-hari itu Aku terus mengurusi para villager Dan mencapai level 60 Dengan cara men-trading-trading ria Selanjutnya aku kembali lagi ke nether untuk mencari warp forest biome Dikarenakan aku akan mencari enderman Tapi tidak lupa mengambil nether quartz ini untuk sekalian menaikkan levelku Aku membutuhkan ender pearl yang dijatuhkan oleh enderman Dikarenakan itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju stronghold Dan setelah berparkur-parkur ria Akhirnya aku menemukan warp forest biome Dan aku mendapatkan achievement Nice Aku menemukan ruined portal disini Menurutku ini adalah ruined portal yang agak aneh Karena jarang sekali ada ruined portal disini Aku mau tanya ke kalian semua Apakah ini lo kotre atau tidak Dikarenakan perasaanku Ruined portal di biome forest Warp ini sangat jarang Oke lanjut lagi dan aku berkeliling untuk mencari si enderman Namun agak susah untuk menemukannya disini Dan aku menemukan ini lalu aku ambil saja Lumayan untuk penerangan nanti di rumah Dan akhirnya aku menemukan enderman juga Lalu aku gunakan kapal ini untuk menyangkutkannya Lalu aku bunuh perlahan Nice Dan aku juga membunuh enderman yang sedang tusuk-tusukan Kalian paham maksudku apa? Sudah-sudah lupakan saja Dan ketika terkumpul 15 Aku pun memutuskan untuk pulang Karena sudah cukup banyak aku mendapatkan ender pearl ini Sesampai di rumah aku langsung membuat eye of ender Selanjutnya aku lepat eye of endernya Dan mengarah ke sana Oke langsung aja kita ikuti arah eye of endernya Let's go Tidak terlalu jauh dari rumah Akhirnya arahnya menuju ke bawah Oke langsung aja kita mencari goa yang terdekat Let's go Dan ternyata di bawah sana terdapat sebuah goa yang ada airnya Langsung saja aku telusuri Saat oksigenku tinggal sedikit aku langsung menggali Agar aku mendapatkan oksigen Dan ternyata disini terdapat goa Selamatlah aku Dan akhirnya aku menemukan pintu masuk strongholdnya Namun di bawah sudah ditunggui oleh si Jahanam Aku pun memukulnya dari atas saja Daripada aku meninggoy Setelah berputar-putar tanpa arah Akhirnya aku menemukan sebuah zombie spawner disini Dan ternyata ada bocil yang minta di top upin diamond Dan akhirnya bocil alok telah kumusnahkan Dan bumi pun terselamatkan Dan aku pun berpikir Kenapa si bocil itu tidak keluar-keluar padahal ada pintu Dan aku pun teringat game FF tidak punya pintu Jadi bocil alok tersebut tidak mengerti cara membuka pintu Case close Terpecahkanlah sudah misteri di dunia ini Wah ampun cil Hahaha Dasar ada-ada aja kelakuan bocil alok Setelah berputar-putar cukup lama Akhirnya aku menemukan pintu masuknya Nice Akhirnya ketemu juga Jalan menuju ke Dien Namun banyak sekali pengganggu disini Eh ini menyebalkan sekali silverfishnya Hmm Nah kan Hampir aku jatuh kelapa meninggoy Dasar juga ini Ih Oke selesai juga Nice 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 Kita pasang dulu Dan kurang satu Mantap sekali Kita berkeliling-keliling lagi Sebelum aku kembali ke rumah Aku mengutuskan untuk berkeliling dulu Dan akhirnya aku menemukan sebuah library ini Mantap inilah yang aku cari-cari selama ini Selanjutnya aku mengambil bookshelf sebanyak-banyaknya Sampai inventoriku penuh Selanjutnya aku membuat portal menuju nether Untuk kembali pulang ke rumah Dan aku membuat jalan penghubung Antara portal ke rumah dan portal ke Dien Sesampai di rumah Aku langsung membuat enchanting table Lalu memasangnya beserta bookshelfnya Nice Selanjutnya melakukan enchanting untuk mendapatkan Epek-efek yang sangat mantap Selanjutnya aku memberikan pekerjaan librerian Kepada para villager yang masih menganggur Seperti biasa aku membongkar pasang Untuk mendapatkan enchanting book yang bagus Dan disini aku akan mencari mending dan juga unbreaking 3 Setelah dapat aku memutuskan untuk turun dan membuat villager trading hall yang baru Karena di atas sudah penuh Dan aku menjebol bagian atasnya Agar para villagernya turun ke bawah sini Dan berkumpul di bawah Sehingga aku dengan mudah bisa memindahkan ke villager trading hall yang baru Selanjutnya aku mulai memindahkan villagernya dengan menggunakan minecart Dan aku pun sudah berhasil memendahkan semua villager ke dalam trading hall yang baru Dan inilah beberapa hasil buku-buku yang ku dapatkan dari para villager yang ku pekerjakan Lalu memperkuat perlatanku dengan buku yang sudah ku dapatkan dari para villager librerian Karena levelku habis aku kembali leveling lagi Selanjutnya aku menambahkan buku enchants saja di armorku Dikarenakan aku tidak pernah mendapatkan enchanting yang bagus Selanjutnya aku pergi ke atas gunung lagi untuk mengaktifkan beacon Oke mantap saatnya kita mengumpulkan batu Dikarenakan aku sudah memiliki pickaxe dengan silk touch Selanjutnya hasil batu tadi langsung aku jual di villager mason Dan kulanjutkan lagi menambahkan enchanting book di perlatanku Dikarenakan anvilku pecahirnya aku memutuskan untuk berpetualang lagi untuk mencari iron Dikarenakan ironku juga sudah habis Dan aku menemukan gua yang belum pernah ku datangi Dan tak ada lagi si jahanam ini yang meledak Nice Kadang jahanam juga membantu kita untuk membunuh musuh yang lain Dan di gua ini aku mendapatkan banyak sekali iron Dan juga dengan kekuatan fortune 3 aku mendapatkan lebih banyak lagi Setelah itu kembali dan membakar ironnya Oke daripada aku capek-capek mencari iron lagi Saatnya aku akan membuat iron golem farm Oke aku akan membuat iron golem farmnya disini Dan hasilnya seperti ini Karena replay moodku error jadi aku tidak bisa memperlihatkan cara pembuatannya Namun aku akan menaruh linknya di description Cara untuk membuat iron golem farm ini Aku kekurangan level lagi jadi aku menaikkan levelku disini Lalu aku mulai mengupgrade perlengkapanku Dan sekarang aku terlihat semakin ganteng dengan armor terkerenku dan pedang yang sangat GG ini Wow mantap sekali Hari ke-61 Karena persiapanku sudah matang aku akhirnya kembali ke nether lagi untuk menuju end portal Tapi tiba-tiba ada gas yang mengganggu dan menembakiku Oke sini kau gas rasakan pedangku Dan dia pun mati terkena serangannya sendiri GG Gami Dan aku langsung masuk portal menuju di end Selanjutnya aku langsung memasang kepingan terakhir Oke teman-teman guys-guysku semua yang cakep dan ganteng Sebelum aku pergi melawan nangga Jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini Dan dukung channel ini Hingga mencapai 100k subscriber Ayo subscribe sekarang juga Kalau enggak subscribe Kalian harus push up dan jungkir balik seribu kali Oke kalau kalian sudah subscribe Saatnya kita terjun ke di end Let's Quie Oke sekarang aku sudah berada di di end Tujuanku kesini adalah untuk mengalahkan ender dragon Dan pergi ke nct untuk menemukan elytra Pertama-tama kita akan menghancurkan kristalnya terlebih dahulu Dengan memanahnya dari bawah Nice Hingga semua kristal pun hancur Selanjutnya saat maganya turun Aku langsung memukul kepalanya Dan ketika dia terbang aku memanahinya dari bawah Agar dia cepat turun Dan dengan serangan terakhirku Akhirnya aku bisa mengalahkan ender dragon Dan dia pun meledak Dan menghambulkan XP yang sangat banyak Selanjutnya aku meneruskan perjalananku untuk mencari end city Dan saatnya kita berpetualang Dan aku memulai petualanganku di di end ini Setelah sangat jauhku melangkah Akhirnya aku menemukan end city juga di depanku Akhirnya ketemu juga Saat ingin masuk ke dalam Aku langsung dihadang oleh dua shulker disini Namun tidak masalah karena aku sudah lihai Dalam menghindari peluru-pelurunya Kalian bisa lihat sendiri Kehebatanku Sudah menghilang kurang asem Mana dia Oh di atas itu rasakan ini Nice 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 Eh mati-mati Nah Akhirnya kena juga aku cuy Dan di dalam pun aku dibombardir oleh peluru shulker disini Sangat gila sekali Sangat banyak shulker di dalam sini Namun armor ku sangat kuat Jadi tidak masalah Ku pertarukan jiwa dan ragaku hanya untuk buah-buah chest ini Tapi lumayan aku mendapatkan diamond yang banyak Mancapu Selanjutnya aku membuat jembatan menuju ke kapal di end city ini Karena aku akan mengambil elitranya Dan aku pun masuk ke kapalnya Dan ada shulker lagi yang menunggu Namun tidak masalah Aku dapat melunuhnya dengan mudah Dan ku periksa chest-chest di dalam sini Dan ternyata tidak ada yang bagus Langsung saja aku ambil elitranya Nice Nice Setelah mendapatkan elitra Aku langsung memakainya Dan terbang untuk mencari end city lainnya Dikarenakan tidak ada sugar cane di last cave ini Akhirnya aku tidak bisa membuat kertas dan membuat roket Jadinya aku harus membuat platform ke atas seperti ini Setelah itu aku menggunakan elitraku untuk terbang kemana saja Wuhh sungguh ribet sekali tanpa sugar cane ini Karena aku sudah capek berada di D&N ini Aku memutuskan untuk pulang saja By the way petolanku di D&N ini Aku skip saja Dikarenakan bakalan terlalu panjang nanti durasinya Oke saatnya kita pulang saja ke rumah Let's go Setelah sampai di rumah Aku langsung mengumpulkan batu Dikarenakan aku akan mempercantik trading hall ku Karena sebenarnya itu belum selesai Hari ke-71 saatnya kita mengupgrade trading hall kita Astaga namun aku diganggu sama zombai Mana tuh? Mana tuh zombinya? Kok tiba-tiba hilang? Eh, eh, loh, 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 loh Ada witch juga lagi Ganggu aja nih Oh itu dia zombinya Hmm, meninggoy kau Rasakan panahku Hmm, ini witch lagi Ganggu aja Meninggoy kau Ganggu aja Oke lah Langsung aja kita buat Let's go Bye Dan akhirnya gelar juga bagaimana menurut kalian hasilnya Selanjutnya saat aku naik ke atas tiba-tiba aku melihat ada ilama wandering trader Dan ini menandakan adanya wandering trader disini Aku pun pergi untuk mencarinya Dan sepertinya wandering tradernya nyangkut disini Aku pergi ke bawah terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang Dikarenakan emerald ku sudah habis Selanjutnya balik lagi untuk berbelanja Dan ternyata dia menjual spurs sampling Langsung aja aku ambil Mantap ini Selanjutnya aku menanam spurs sampling yang tadi ku beli dari wandering trader Lalu ku tumbukan dengan cepat menggunakan bond mill Setelah kayu spurs sudah terkumpul aku membutuhkan untuk mengumpulkan clay juga disini Yang nantinya akan ku tukarkan dengan emerald Dan langsung saja aku langsung trading dengan para villager mason Lalu emerald nya aku belikan wool Dan sekarang saatnya aku akan kembali ke nether dan mencari ancient debris Saat di nether aku langsung menggali sampai dasar di nether ini Dan ku gunakan kasur ini sebagai bahan peledaknya Dan inilah proses peledakannya Dan aku meledakannya secara lurus Sampai mentok lalu aku berubah arah Dan inilah beberapa scan saat aku mengambil ancient debris nya Dan inilah kasur terakhir ku yang untuk kuledakan Dan aku tidak mendapatkan apa-apa disini Namun aku sudah mendapatkan 29 ancient debris Mancap men Dan aku menutuskan untuk pulang Sesampai di rumah aku langsung membakar ancient debris ku Sambil ancient debris nya jadi aku melakukan leveling saja terlebih dahulu Karena aku gabut aku membuat armor satu lagi sebagai pengganti Dan inilah armor nya Seperti sensei ya Setelah itu aku langsung menggantung baju yang tadi baru saja ku buat Ku lanjutkan dengan meningkatkan kekuatan peralatan ku dengan netherite inggot Dan sekarang semua armor ku sudah dilengkapi dengan netherite Mantap Selanjutnya aku pergi untuk menebang pohon spurs lagi Dikarenakan aku membutuhkan sangat banyak kayunya Aku juga mengumpulkan pohon ok Dan juga kobus tune deep plate Oke semua bahan yang sudah terkumpul Saatnya kita membangun pedesaan disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan village nya sudah jadi walaupun tidak terlalu banyak rumah yang bisa ditempatin Selanjutnya aku membuka gerbang untuk para villager Agar langsung pergi ke rumah Dan mereka pun berbondong-bondong pergi ke bawah Untuk menuju rumahnya Selanjutnya aku untuk menghabiskan waktu Aku membeli painting Lalu aku pergi ke rumah village untuk menghiasinya Rumah lainnya pun juga aku tambahkan painting agar terlihat lebih bagus Dan tanpa terasa hari pun sudah mulai gelap Dan aku memutuskan untuk tidur untuk mencapai hari esok Dan sampai lah aku di hari ke 100 Dan petualangan kali ini sungguh sangat menyenangkan dan sangat seru Dan inilah hasil yang sudah aku buat dari hari pertama sampai hari ke 100 Begitu megah dan sangat mantap Bagaimana menurut kalian petualanganku di 100 hari hardcore last cave only ini? Seru apa tidak? Langsung tulis di kolom komentar ya Bila kalian mau aku teruskan lagi seri kali ini Jangan lupa kalian komen dan like video ini sebanyak-banyaknya Bila like-nya sudah tembus sampai 3000 Aku akan meneruskan petualanganku di last cave only ini Oke teman-teman sebelum kita akhiri video kali ini Jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini Like sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semuanya Oke deh teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan terima kasih sudah menonton video ini dari pertama sampai habis Oke teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Dan ingat jangan nonton Vokep terus agar hidupmu lebih sejahtera Sampai jumpa lagi di video selanjutnya